Halo selamat siang, jumpa lagi dengan channelnya Great Service Oke itu the point saja, langsung saja kali ini kita akan mencoba merubah power supply Power supply 15 volt 1 ampere 15 volt 1 ampere Oke, kita akan merubah untuk ampere nya Jadi, di mana kita ketahu untuk ampere jenis PSU seperti ini Itu hanya 1 ampere maksimal Oke, untuk bawaannya kita bisa lihat ini adalah ampere bawaannya Dari 0,02, 0,4, 0,5, 0,8 sampai dengan 1 ampere maksimalnya Oke, disini juga tertulis, di atasnya juga tertulis Untuk tipe seperti ini banyak merek namun kebanyakan memang 1 ampere Oke, untuk yang di atas ini, ini sudah saya modifikasi dan bisa dilihat di video saya yang sebelumnya Oke, sesuai dari permintaan salah satu subscribe desku Dia mengatakan bagaimana untuk mengupgrade dari ampere nya Oke, masuk akal di mana kita tahu untuk hp-hp sekarang ini, hp-hp smartphone sekarang ini Bisa dinyalakan dengan PSU sampai 5 ampere Memang beda-beda tipe Namun kebanyakan sekarang memang 3 sampai 5 ampere Oke, langsung saja ini untuk bahan percobaan saya sedang mencargar baterai 18650 5 biji yang sudah saya rangkai Dan kita lihat di indikatornya 4,89 volt 0,28 ampere Sekarang kita lihat dalamnya Nah, di dalamnya masih trapo bawaan Oke, kita lihat Aduh, maaf Output 20 volt Blue, blue, power transformer Oke, ini adalah trapo bawaan dari PSU ini Nah, lalu kita akan mencoba mengganti Di sini saya ada Dua trapo Namun saya akan coba satu saja Nah, itu yang 1 ampere Di sini saya sudah siapkan dua buah trapo Yang ini Yang sebelah, yang ini Yang ini itu Tiga ampere Tiga ampere Ini adalah tipe tiga ampere Yang Ini tiga ampere yang kecil Tiga ampere yang kecil Dan ini tiga ampere yang besar Oke, untuk jenis trapo nya Pilih jenis trapo AC Artinya Dia tidak ada negatifnya Nah, seperti ini Ini outputnya ini 17,17 Dia tidak ada CT nya Jadi, positif negatifnya itu sama Nah, begitu juga Dengan yang ini Yang ini Ini dan ini itu Pin 1 dan pin 2 ini Itu tegangan 14V Lalu pin 3 dan pin 4 Tegangan 20V Artinya ini 20V Ini juga 20V Di port AC Oke Untuk Teman-teman berangkali yang Tidak mau beli ya Karena memang harganya juga Sedikit lumayan Bisa mengambil cabutan Dari sebuah Apa? Sebuah Aduh, apa ya? Kembali itu namanya ya Digital receiver Digital receiver lama Model Manhattan itu ada Trapo jenis seperti ini Ataupun Jika tidak dapat Bisa memakai Semua jenis trapo Yang tegangannya Seperti yang saya sebutkan tadi Artinya Kiri kanannya itu Kedua kabel itu Tidak ada negatif Ataupun positif Tapi Tanpa CT Nah, jadi Kalau mau beli trapo Bisa dijelaskan Untuk jenis Trapo-nya Oke Langsung saja Kita akan coba Pasang Pakai Yang besar ini Ini adalah Trapo 20V 20V Dengan Amper 3 Amper Murni Oke Saya akan Coba Langsung Pasang Oke Ini Saya sudah Siapkan Bawa supply-nya Bawaannya Itu Seperti ini Oke Kita akan Merubah Trapo-nya Ganti Trapo-nya Dengan yang 3 Amper Kebetulan Ini ada yang 3 Amper Sesuai Permintaan Salah satu Komentar Kita Coba Ganti Trapo-nya Bawa ос hydrated Kebetulan Pologies tidak perlu banyakan dirubah itu usahnya untuk ini kita hanya mengganti trafonya saja ini adalah trafo bawaannya output 20 volt biru-biru makanya sama oke di sini saya sudah siapkan trafosa yang tadi saya memberi kabel dua-duanya yang warna kuning oke di tegangan 20 volt oke ini adalah kabel AC nya kita akan pasang dan kita akan lihat apakah perbedaannya signifikan terhadap ampere tersebut mudah-mudahan sukses oke kabel AC nya kita pasang AC yang satu ke AC yang satu lagi lalu AC yang satunya itu ke fuse atau sink ring yang ada di belakang hmm sepertinya timahnya kurang mohon maaf jika ada kebisingan lokasi tepat di pinggir jalan oke sudah di pasang AC nya sekarang DC nya aduh ini berhubung trafonya lebih besar ini harus akal-akal saja penting posisinya bisa masuk tidak mengganggu oke sepertinya harus sedikit miring oke lalu kita pasang kabel DC nya yang 20 volt oke oke jika kamu dia Terima kasih telah menonton 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 Kita akan ambil sebuah aki Aki motor Jalan-jalan dulu ke belakang Di sini saya ada aki bekas Sekedar info juga Power supply itu bisa Sekaligus sebagai Carga dari aki Akinya saya telah disini di atas Lalu kita cabut dulu soldernya Saya lepaskan Akinya ke positif Sudah Sudah Wah ini sepertinya habis total ini Oke kita coba nyalahkan Kita coba nyalahkan Dan naikkan 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 Bisa ternyata Bisa ternyata Bisa dilihat Ternyata Jadi intinya kita hanya mengganti Dari Trafo bawaannya saja Untuk rekomendasi Nah teman-teman Bisa coba memakai Trafo yang 5 Yang 5 Sampai 10 ampere Biar lebih Cios Oke Terima kasih yang anda menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga dibagikan Di share kepada teman Ataupun salah saudaranya Terima kasih yang anda menonton God bless you Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih